Pemerintah Kebupaten Indra Girihilir menggelar rapat gabungan yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Indra Girihilir H.J. Erisman Yahya untuk membahas status kejadian luar biasa penyakit malaria. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 4 kantor Bupati Inhil pada Rabu 2 Oktober 2024. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kebupaten Indra Girihilir yang diterima hingga 1 Oktober 2024 tercatat 42 kasus malaria dengan jumlah kasus tertinggi berada di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman. PJ Bupati Erisman Yahya menegaskan penetapan status KLB ini dilakukan menyusul tingginya angka kasus malaria. Ini merupakan langkah strategis untuk menanggulangi penyakit malaria yang sedang mewabah di Desa Kuala Selat. Sebagai bagian dari upaya penanganan, PJ Bupati telah menetapkan surat keputusan Bupati mengenai KLB malaria yang bertujuan agar penanganannya dapat dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Ia juga katakan penanganan malaria ini tidak hanya bisa dilakukan secara medis saja tanpa menuntaskan atau memperhatikan sanitasi atau lingkungan. Maka Erisman meminta kerjasama berbagai pihak agar KLB malaria ini dapat tuntas. Kita tepatkan KLB, kita sudah bisa menggunakan GTP untuk kemupaten, begitu juga provinsi dan begitu juga untuk kemungkinan, karena ini adalah kemungkinan kesehatan. Nah inilah pentingnya kita tepatkan KLB agar kita bisa semua meroyok. Karena kalau kemupaten saja atau kecematan saja, tidak kita akan sanggup. Makanya perusahaan juga intensif, didukung oleh kemungkinan dan juga oleh kemungkinan. Nah tentu juga di sisi lain, kita tidak bisa hanya melakukan penanganan secara medis. Karena kalau penanganan secara medis tanpa juga menuntaskan atau memperhatikan sanitasi atau lingkungan, ini juga sudah akan tuntas. Jadi oleh karena itu kita harus secara komprehensifkan bersama-sama semua. Nah inilah juga, Pak Andim, kita penting mempentingkan penutusan ini, penutus mata rata ini dengan tindakan yang terarah dan bersama-sama, tidak hanya medis, tapi juga kita mempentingkan perbaikan sanitasi atau lingkungan. Terus hadir dalam rapat ini, Dandim 0314 Inhil, Perwakilan Polres Inhil, Kajari Inhil, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait dan Camat Kateman. Zul Kipli, Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.